Intro Kapten tim Barito Putra Rizki Rizaldi Pora membuktikan kesetiaannya di klub sepak bola asal Banua Winger lincah ini memilih tetap bertahan di tim Laskar Antasari Dia menyepakati perpanjangan kontrak yang disodarkan manajemen selama 3 tahun ke depan hingga 2023 Tekan kontrak dilakukan Pora bersama CEO klub Hasnuryadi Sulaiman di kediaman founder Barito Jalan Kampung Melayu Darat Banjarmasin Rabu Malam Ikatan keluarga yang sudah terbangun diakui Pora alasan utama dirinya memilih setia di Barito Bapak masih melanjutkan kontrak saya Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur disini Saya sudah dianggap keluarga dari PS Barito Putra disini Jadi insya Allah saya bisa memberikan yang terbaik ke depan Dan harapan saya cepat liga mulai dan saya bisa memberikan yang terbaik Gendati sudah mengincak usia 31 tahun Pemain kelahiran Ternati ini masih memiliki kualitas bagus dalam mengolah si kulit bundar Hasnur berharap pemainnya itu terus berkarir di Barito termasuk saat gantung sepatu nanti Hari ini tanggal 3 Februari tahun 2021 Kita Barito Putra sudah memperpanjang kontrak kapten kita Rizky 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 Dipora untuk 3 tahun ke depan Jadi akan berakhir di tahun 2023 Tepatnya di Desember 2023 Semoga Pora sampai pensiun disini Kemudian bisa jadi pelatih atau jadi apa pengusaha Seolah Hasnur Grup siap bermitra dengan Rizky Pora Karir Rizky Pora di Barito berlangsung selama 7 tahun Direkrut dari Persita Tangerang pada musim 2013 silam Selain Pora, dalam waktu dekat Pihak manajemen juga akan menyodorkan perpanjangan kontrak Kepada gelandang kawakan Bayu Pradana Mantan mitra kukar ini bakal bahu-membahu bersama Pora Untuk membimbing juniornya Dari Banjarmasin, Adi Hardian, Kalsel Satunet Terima kasih telah menonton!